Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan tutorial komputerku Bagi yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe yang berwarna merah Dan juga tekan tombol tanda lonceng Dan juga jangan lupa klik like dan share Serta beri komen pada video ini Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi Tentang macam-macam perangkat lunak Beserta fungsinya Tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran hari ini Adalah yang pertama Siswa harus mampu menjelaskan jenis perangkat lunak Komputer secara benar Dan juga siswa mampu menjelaskan macam-macam Dan fungsi perangkat lunak Baiklah kita ikuti materi pelajaran pada kali ini Fungsi perangkat lunak Atau disebut juga dengan software Merupakan program yang berisi Instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer Untuk melakukan kegiatan seperti menghitung Menggambar dan menghasilkan suara Sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai Itu adalah fungsi perangkat lunak Kemudian perangkat lunak itu ada beberapa jenis Yang pertama adalah sistem operasi Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak basa Dan yang ketiga adalah program aplikasi Atau perangkat lunak aplikasi Kita bahas satu per satu Sistem operasi Atau dalam bahasa inggris disebut operating system Adalah salah satu perangkat lunak atau software Yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras Atau hardware dan menjalankan aplikasi Atau software di dalam suatu sistem komputer Jadi komputer kalau tidak ada sistem operasinya Maka perangkat keras tidak akan bisa berfungsi Dan juga perangkat-perangkat lunak yang lainnya Tidak bisa diinstall atau dimasukkan ke komputer tersebut Jadi wajib hukumnya Suatu komputer itu harus ada operating systemnya Kemudian fungsi sistem operasi Yang pertama itu adalah menjalankan operasi dasar Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer Sistem ini dinilai sebagai komponen vital Yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer Maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut Dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut Jadi disini saya tekankan lagi bahwa tanpa sistem operasi Maka perangkat-perangkat lunak, program-program, aplikasi-aplikasi yang lain tidak bisa berfungsi Juga perangkat kerasnya Keyboard, mouse, monitor tidak akan berfungsi kalau tidak ada sistem operasi Yang kedua Mengatur kerja hardware dan software Sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memory, CPU, hard disk, dan perangkat lainnya Dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut Jadi disini sistem operasi itu juga mengatur agar apa? Agar perangkat lunak itu bisa terhubung dengan perangkat keras Yang ketiga Sistem operasi itu berfungsi sebagai wadah program atau aplikasi Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan atau hard disk Akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam suatu wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut Jadi misalnya aplikasi program Microsoft Word, Corel Draw, PowerPoint, Photoshop itu semuanya terletak pada sistem operasi Semuanya diinstal pada sistem operasi Yang keempat Menyajikan tampilan Tampilan yang kita lihat seperti kalian melihat tayangan video ini itu adalah berkat dari sistem operasi Jadi tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian operating system Dengan kata lain sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada monitor layar Yang kelima Mengkoordinasi kerja perangkat komputer Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain Sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer Terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan Yang keenam Mengoptimalkan fungsi perangkat komputer Fungsi lain dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak Misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU Pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk Ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal Jadi disini sistem operasi itu juga berhak mengatur Kapan waktunya menyimpan Kapan waktunya memanggil data Kapan waktunya mencetak atau menampilkan dalam monitor Itu semuanya diatur oleh sistem operasi Kemudian yang ketujuh itu adalah mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer Menjalankan suatu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut Atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program Sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dalam mengakses sistem program dalam komputer Jadi disini sistem operasi itu bisa digunakan untuk mengontrol siapa saja yang bisa menggunakan komputer Dan siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang di dalam komputer tersebut Berikutnya sistem operasi itu ada beberapa contoh Misalnya PC-DOS, MS-DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Macintosh, FreeBSD, dan sebagainya Yang paling banyak digunakan oleh orang saat ini adalah Microsoft Windows Yang kedua itu adalah Linux Linux ini adalah sistem operasi yang bersifat gratis Tidak usah membayar Perangkat lunak bahasa Jadi disini yang pertama tadi perangkat lunak sistem operasi Yang kedua adalah perangkat lunak bahasa Perangkat lunak bahasa adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin Agar dapat diterima dan dimengerti oleh komputer Macam-macam perangkat lunak bahasa Itu yang pertama adalah bahasa tingkat rendah Bahasa tingkat menengah Dan bahasa tingkat tinggi Bahasa tingkat rendah Merupakan bahasa yang digunakan komputer itu sendiri Contoh Assembly Language Yang kedua contohnya adalah Rebeats Program General Atau RPG Kemudian bahasa tingkat menengah Adalah bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari Contoh adalah program Fortan Bahasa tingkat tinggi Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari Seperti manusia Contohnya adalah Basic Combon Pascal Yang ketiga adalah Program atau Software Aplikasi Application Program Adalah merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu Contoh Word Processing digunakan untuk pengolah kata Program Database Untuk Database Yang ketiga Program Spreadsheet Nanti kita jelaskan macam-macamnya Kemudian Program CID atau Computer Edit Design Program Layout Article atau Publisher Pertama kita bahas Word Processing Itu adalah program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan text Jadi disini Word Processing digunakan untuk mengolah data yang berupa text Contoh Word Start Professional Word Perfect C Writer Microsoft Word Ini yang paling banyak kita gunakan saat ini Program pengolah kata Dan Word Start Ini adalah program yang lama yang berbasis DOS Kemudian Program Database Adalah program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database Contoh Microsoft Access SQL Server MySQL Oracle Sekarang Program Spreadsheet Adalah suatu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis Jadi disini dikenal dengan program pengolah angka Contoh adalah Lotus 123 Microsoft Excel Ini yang paling sering kita gunakan Quattro Superjet Nah sekarang berikutnya adalah program CAD Program aplikasi CAD atau Computer Edit Design Apa itu? Itu adalah program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis atau untuk mendesain Contoh AutoCAD Untuk menggambar ProDesign Corel Draw Adobe Photoshop Kemudian Program Layout Article Merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak obyek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik Contohnya adalah Pixmaker Ventura Arfad Publisher Dan Newmaster Itulah Sekilas tentang software atau perangkat lunak yang biasa digunakan dalam sebuah komputer Jadi silakan dipelajari video ini semoga bermanfaat Sekali lagi bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe Klik tanda loncengnya dan beri like, share, dan komen Terima kasih telah menonton